Sebuah masjid yang digunakan beribadah oleh umat muslim di kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Ya, inilah masjid Fatimah Umar yang terletak di PTN Makiyobaci, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar, yang viral karena pemilik lahan ingin menjual bangunan tersebut. Nampak di pagar masjid bagian depan, terpasang spanduk bertuliskan ingin dijual oleh pemiliknya, yang belakangan diketahui bernama Hilda Rahman. Bahannya di pagar, spanduk yang bertuliskan dijual juga dipasang di cendela masjid hingga membuat para jumaah resah dengan keberadaan spanduk tersebut. Meski sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh jumaah masjid bersama pemerintah setempat, namun pemilik lahan ngotot untuk menjual masjid tersebut dengan alasan tertentu. Sebenarnya ini dua tahun yang lalu, ini sudah, sudah memang mereka sudah jual deh. Waktu itu, ya, kita sudah ada pembeli yang mau eksekusi pada saat di 1,5 M, tapi kemudian tidak jadi karena terkait masalah nama yang, yang menurut pemilik ini tidak mau diganti namanya ya. Nah, kemudian alasannya kenapa mau dijual, jadi yang pemilik ini mau nyatukan semua asetnya ke Jakarta ya, karena katanya mau pindah dari sini, dan di Jakarta itu dia katanya mau buka pesantren ya. Nah, sehingga mungkin salah satu asetnya yang mau dijual ya. Hingga saat ini, masjid tersebut masih digunakan beribadah oleh warga, namun dilarang oleh pemilik lahan untuk melakukan renovasi dengan alasan ingin dijual. Kini warga berencana melakukan penggalangan dana untuk membeli lahan tersebut agar masjid tetap digunakan beribadah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawaf TV Terima kasih telah menonton!